Terus siang, terus saya mimpi kedatangan orang perempuan, dia bilang masih muda lagi, terus pakaian kuning-kuning semua, selana kuning, baju kuning, terus dia buka semua di depan saya. Terus siang, terus saya mimpi kedatangan orang perempuan, dia masih muda lagi, terus pakaian kuning-kuning semua, selana kuning, baju kuning, terus dia buka semua di depan saya. Saya duduk, dia di depan buka, pokoknya telanjang begitu. Saya terus bangun, bangun, apa ini kalau di sinabalnya kejengahan begitu. Sebuah mimpi aneh yang sangat mengganggu fikiran Mada Sujana setiap hari. Sebuah mimpi yang ia sendiri tak tahu apa artinya. Hingga suatu ketika Di tengah malam 2 April 2007 Pada saat bulan Purnama Kedase, sang istri mulai merasakan mulas. Malam yang sangat baik, karena dipercaya Tuhan tempat turun ke bulan. Kenapa bulan-bulan? Kenapa bulan-bulan? Kenapa bulan-bulan? Kurut ibu bulan, Pak. Ibu besok pagi, kita bisa kebidang dulu, ya. Enggak bisa, Pak. Bisa sekarang. Sudah, Pak. Sakit yang meliru tak disadari oleh Mada Sujana bahwa ia tengah mati kelahiran. Tentu saja karena menurut perhitungan, usia kandungannya baru berjalan 7 bulan. Usia kandungannya baru berjalan 7 bulan. Pagi itu, tepat pukul 5 lewat 15, waktu Indonesia Tengah anggus ditutup kelahir ke dunia dengan selamat. Ya, ternyata Tuhan bertandang lari. Pak, Tuhan sudah, jangan sakit ya. Namun, pelahirannya mengejutkan semua orang. Sang ayah begitu terpukul saat mengetahui kondisi bayinya. Inikah arti dari mimpinya itu? Tangannya, aku kecepit gitu, terus tangan diangkat, tangannya sudah ada, sudah kanan bisa kecepat. Bisa lihat, sudah lagi di bawah. Di sana, dan perasaan saya sudah sangat terpukul dan kecewasan. Lepas, tubuh serasa tak bertukar. Bumi serasa tak berputar. Tak henti-hentinya ia berpikir, kesalahan apa yang telah ia perbuat hingga ia harus menerima cobaan seberat ini. Demikian pelasaan itu. Hatinya hancur dan kecewa ketika mengetahui bahwa bayi yang dikandungnya terlahir cacat. Cacat, cacat. Terus terisai, saya enak padang.